Dugaan korupsi dana desa tahun anggaran 2022 di desa Pangkalan, Kecamatan Bojong, Kabupaten Purwakarta, kini memasuki babak baru. Pihak kepolisian mulai memanggil dan diklarifikasi 8 orang saksi terkait dugaan korupsi dana desa tersebut. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain mengatakan, kasus dugaan korupsi dana desa Pangkalan kini memasuki tahap penyelidikan. Penyidik sudah meminta keterangan beberapa saksi dari perangkat desa mulai Kepal Desa, Sekretaris Desa dan Bendahara Desa, serta tim pelaksana kegiatan. Untuk Kepala Desa akan kembali dimintai keterangan. Setelah semua saksi sudah dipanggil dan dirasa sudah cukup, maka barulah pihaknya berkoordinasi kepada Inspektorat Kabupaten Purwakarta untuk dilakukan audit. Proses penyelidikan penggunaan dana desa berawal dari aksi unjuk rasa ratusan warga yang meminta Kepala Desanya mundur. Mereka menilai, Kepala Desa tidak transparan terhadap penggunaan keuangan. Pada saat itu, Kepala Desa bersedia mengundurkan diri. Namun pengunduran diri tersebut belum dianggap oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta dengan alasan belum ada surat resmi pengunduran diri yang dilayangkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Purwakarta. Pihak DPM-PD pun menyatakan akan memanggil yang bersangkutan untuk diklarifikasi. Untuk sementara waku, pelayanan administrasi masih sah atas nama Kepala Desa yang bersangkutan selama belum ada surat keputusan pemberhentian dari Pemkap Purwakarta. Terima kasih telah menonton!